Intro Sekarang sangat tren dan banyak sekali yang tertarik untuk menjadi youtuber ya kenapa? karena menghasilkan banyak kalau banyak yang nonton gitu ya atau bukan hanya youtube banyak aplikasi-aplikasi lain yang menghasilkan uang seperti tiktok atau lain-lainnya apapun dan itu menjadi pekerjaan ada orang yang gak punya kerja kecuali hanya menjadi youtuber dia dapet dari yang nonton yang nonton banyak dia dapet dapet hasil jadi dibuat kerja mereka tanya apakah ini wajib disakati ini hasil monetize dari youtube atau dari aplikasi yang lain pertama-tama kita harus tahu zakat itu kan ada dua ada zakat mal ada zakat badan ada zakat menzakati harta ada yang kedua itu menzakati badan kita yaitu zakat fitrah zakat mal ini kan berhubungan dengan harta bukan berhubungan dengan zakat fitrah zakat harta kalau dilihat dari pekerjaan jadi youtuber atau aplikasi yang lain yang menghasilkan uang itu tidak ada disitu masuk dalam jenis zakat mal itu dagang dikatakan dagang tidak dikatakan zakat buah-buahan ya bukan buah-buahan zakat tanaman biji-bijian ya bukan hewan ternak ya bukan lalu masuk kemana ini masuknya ke zakat uang jadi hartanya uangnya mata uangnya itu yang dia tabung yang ngendap atau yang disimpan itu yang wajib dizakati kalau sampai nisop batas wajib emas atau perak misalnya dia dapat dari youtube dari aplikasi tersebut sudah lalu sudah satu tahun uangnya itu mengendap uangnya itu di rekeningnya dia sebanyak misalnya seratus juta maka dia berarti karena sudah haun seratus juta itu sudah satu tahun disimpan kemudian seratus juta itu melebihi nisop kewajiban zakat baik hitungan emas ataupun hitungan perak maka berarti dia wajib menzakati dua setengah persen dari seratus juta hasil youtubenya atau tiktoknya atau aplikasi yang lain yang selama satu tahun atau bahasa zakatnya haun itu nganggur disitu tidak digunakan apapun jadi masuknya ke zakat menzakati hartanya dan ini berlaku kepada orang-orang yang nabung uang uangnya kemudian sampai satu tahun berikutnya itu kalau lebih dari nisop sampai nisop atau lebih dari nisop maka wajib dizakati dua setengah persennya begitu jadi arahnya ke situ bukan dari dagang bukan masuk dagang itu ya kan apalagi kayak hewan ternak tidak ada yang masuk begitu jadi arahnya ke sana itu kalau misalnya sampai nisop dan haul berlalu satu tahun dan di akhir tahun itu uangnya sampai nisop sampai batas wajib zakat hitungan emas bisa atau hitungan perak mungkin itu jawaban dari kami Wallahu'alam bis sawab sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati